Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam doa malam GKJ Joglu. Bagaimana kabar saudara-saudara sekalian? Semoga saudara-saudara berada dalam kondisi sehat dan senantiasa menjalani kehidupan dengan baik. Kini kita akan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan dan juga kita akan berdoa. Bacaan yang akan menjadi dasar perenungan kita diambil dari Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita baca pada hari ini sungguh menarik. Apalagi bila kita coba melihat versi Alkitab Bahasa Indonesia masa kini. Akhirnya, saudara-saudara, isilah pikiranmu dengan hal-hal bernilai yang patut dipuji, yaitu hal-hal yang benar, yang terhormat, yang adil, murni, manis, dan baik. Isilah pikiranmu di dalam ayat tersebut menjadi sebuah paduan kata sekaligus instruksi yang disampaikan Paulus kepada jemaatnya. Manusia sesungguhnya tercermin dari apa yang dipikirkannya. Dari pikiran itulah kemudian lahir sikap dan perbuatan yang dapat secara nyata dilihat oleh orang lain. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Mungkin kira-kira begitu slogannya. Oleh sebab itu, marilah kita perhatikan dengan sesama nasihat Paulus pada hari ini. Tantangannya memang berat, apalagi pada era digital ini saat sesuatu yang negatif lebih cepat menyebar dibandingkan hal-hal positif. Namun, kiranya tantangan tersebut justru menjadi pemacu bagi kita untuk mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang berguna, sehingga semakin nyatalah karya Kristus melalui apa yang kita lakukan dan juga pikirkan. Maka dari itu, saudara-saudara selamat mengisi pikiran kita hari-hari kita dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Tuhan memberkati kita. Marilah saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Allah Bapak kami yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu atas firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kami dapat mengisi kehidupan kami dengan hal-hal yang baik, belajar banyak hal yang berguna bagi kehidupan dan sesama manusia. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit, mereka yang terdampak positif COVID-19. Sertailah mereka ya Tuhan dan hadirlah dalam kehidupan mereka. Terutama kami berdoa ya Tuhan, bagi segenap upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan kami semua dalam proses penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Dan diantaranya adalah kesuksesan pelaksanaan PPKM di berbagai daerah. Kami berdoa ya Tuhan, bagi kehidupan persekutuan di jemaat kami. Terutama pelaksanaan sakramet baptis bagi anak di 19 September dan pengakuan percaya pada 26 September yang akan datang. Agar kedua peribadahan ini, momen khusus ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Sehingga nama Tuhan sajalah yang dimuliakan dan kami semua dapat melaksanakannya dengan penuh damai syahtera. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaanmu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton.